P.T. Kereta Cepat Indonesia-Cina telah melakukan uji coba kereta api cepat Jakarta-Bandung, KCJB, menggunakan kereta inspeksi. Hasil uji coba menunjukkan bahwa kereta inspeksi KCJB mampu menembus kecepatan hingga 300 km per jam. Manager Corporate Communication KCC, Emir Monti mengatakan, tercapainya puncak kecepatan tersebut dikarenakan adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur, kelistrikan, persinyalan, peningkatan faktor keselamatan, serta monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara rutin. Pengujian dilakukan menggunakan CIT atau kereta inspeksi dan diikuti oleh Wakil Menteri 2 BUMN Kartika Wiriwat Mojo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomar Ves Septian Haryoseto, Direktur Jenderal Perkereta Apian Kemenhub Muhammad Rizal Wasal, Direktur Utama KCC Duyana Selamat Riyadi, Direktur Utama KAI Didiak Hartantio beserta jajaran terkait lainnya. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.